Polresta Pekanbaru tingkatkan pengamanan pasca bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anya. Pemandangan tak biasa terlihat di Markas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Rabu 7 Desember 2022. Terlihat, sejumlah personil polisi menggunakan senjata laras panjang berjaga di depan pintu masuk Mapolresta. Kasat Samabta Polresta Pekanbaru, Kompol Marianta yang ditemui mengatakan bahwa pengamanan sengaja ditingkatkan pasca dugaan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anya, Bandung, Jawa Barat. Peningkatan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan sesuai instruksi Kapol Daryau. Sesuai arahan, Polresta Pekanbaru meningkatkan kewaspadaan objek vital nasional dan objek vital tertentu serta masyarakat. Ada pun jumlah personil yang berjaga adalah sebanyak satu regu yang berjumlah 10 orang yang dilengkapi bodifest dan senjata laras panjang. Disebutkan Kompol Marianta, sejauh ini aktivitas di Polresta Pekanbaru tidak terganggu dan masih berjalan normal. Kemudian kami sampaikan formal maaf kebutuhan kepada Polresta Pekanbaru lagi ada kegiatan di Jakarta. Maka dari itu kami kasat samapta, Polresta Pekanbaru, Kompol Marianta, seizin belima waktu ini. Untuk menindaklanjutkan kejadian di Jawa Barat, tentunya kita Polresta Pekanbaru, Poldario dalam hal ini yaitu menerima langsung perintah langsung dari Bapak Kapol Dario tentang situasi ini yang jelas kewasbadan lebih ditingkatkan terhadap Mako Polri, objek vital nasional, objek vital tertentu dan objek-objek keamanan personil dan keamanan masyarakat. Kejadian masyarakat, Polri lebih kita tingkatkan kegiatan preventif, preemptif dan represif di kita maksimalkan. So, saat ini tentunya tidak juga berubah artinya tetap kita setiap saat siap siaga, walaupun tidak ada kejadian juga kita siap siaga. Kita maksimalkan kegiatan pengamanan Mako Polresta Pekanbaru. Sejauh ini sudah ada yang mencurigakan atau bagaimana? Untuk sampai saat ini belum ada, namun demikian kita tetap waspada, prosedur-prosedur pengamanan tetap kita laksanakan. Untuk pemeriksaannya sendiri apa saja yang kita periksa terhadap pengunjung? Pemeriksaan tentunya kita selalu mengetempatkan humanis, namun demikian kita tidak meninggalkan kewaspadaannya itu. Misalnya orang yang pakai jaket tentunya kita akan untuk melepas. Kemudian bawaannya harus dikeluarkan dari tas yang dimaksud agar kita bisa mengetahui, agar yang tidak kita inginkan bisa dikasih. Untuk personel, setiap saat kita menyiapkan 1.000 yaitu 11.000. Duluan tapi dengan body force, kemudian senjata, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!